Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng POS TV berjumpa lagi dengan saya, Bejan Syaitan. Dari channel Youtube Jateng POS TV, channel Youtube miliknya Koran Jateng POS di Semarang. Pemirsa pada kesempatan hari ini, kita mendapat kesempatan sangat istimewa. Jateng POS TV berkenan, diberi izin untuk bisa bertemu dengan Ketua KPU Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah adalah kebencian dari Komisi Pemilihan Umum untuk Jawa Tengah. Dengan Ketuanya, beliau adalah Bapak Paulus Widiantoro SEMM. Selamat siang, Pak Paulus. Selamat siang, Mas. Terima kasih, Jateng POS, diberi kesempatan untuk bisa pawancara, Pak. Iya. Mudah-mudahan kita... Terima kasih juga, kita dikunjungi. Iya, siap. Oke, Pak Paulus langsung saja, Pak Paulus. Meskipun ini masih bulan Juni ya, 2024. Pilpres masih 2024, masih ada sekitar 2 tahun jalan. 20 bulan. Iya, 20 bulan ya. Tetapi di masyarakat sekarang ini sudah heboh tentang pencapresan. Ada yang mendukung ini, yang mendukung ini, dan segala macam. Yang kami tangkap di masyarakat itu, masyarakat belum begitu ngeh tentang mekanisme pencapresan seseorang. Jadi seseorang bisa menjadi capresah lalu maju dipilih itu ada syaratnya tentu. Tidak sekedar misalnya seorang calon disenengi masyarakat lalu bisa maju. Disenengi masyarakat tapi kalau partai tidak memberi rekomendasi juga tidak bisa. Oke, mas Paulus, bisa diselaskan kepada publik tentang mekanisme pencapresan kita ini sebenarnya seperti apa? Iya, terima kasih mas. Jadi terkait dengan pencapresan atau pencalonan dalam pilihan presiden untuk di Indonesia, kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di mana di sana diatur bahwa seseorang bisa pasangan, bukan seseorang ya, karena harus berpasangan ya. Betul, betul. Pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus diusung oleh partai politik. Itu nomor satu. Kita masih menganut bahwa hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kenapa partai politik atau gabungan? Karena syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik tersebut harus mempunyai kursi minimal 20% di DPR RI. DPR RI, saya tertanya ya, jadi kursi yang di Senayan. Atau kalau dia mau memakainya suara sah pada pemilu terakhir, artinya pemilu 2019, adalah 25%. Nah, jadi kalau partai yang sudah punya 20% kursi, dia bisa maju sendiri. Kalau yang tidak bisa, dia bisa bergabung dengan partai lain. Berkoalisi. Berkoalisi. Itu yang hanya dia yang bisa mengajukan. Jadi, tidak bisa bahwa sekelompok masyarakat, atau saya sendiri misalnya, saya ingin jadi presiden, selalu presiden, saya mendaftar. Tidak bisa. Harus partai ya? Ya. Harus partai politik ya? Ya, jadi... Misalnya, relawan di Facebook, punya capres, mengajukan, nggak bisa ya? Tidak bisa. Harus melalui partai politik. Harus melalui partai politik. Jadi, kita masih di undang-undang masih mengatir bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan bakal calon kepada KTU. Bakal calon, ya. Jadi, di luar partai politik, dalam undang-undang tidak boleh ya? Tidak boleh untuk mengajukan sendiri? Sekuat apapun seorang calon ya, sebesar apapun dukungannya ya, wajib calon itu melalui partai politik, direkomendasi oleh partai politik itu ya. Diusung, jadi kalau direkomendasi oleh partai politik itu ya. Partai parpol pengusungnya siapa? Pengusungnya ya? Sendiri atau koalisi? Atau bergabung. Oke. Jadi, 20 persen partai politik atau koalisi partai politik punya 20 persen keterwakilan kursi di DPR RI ya? Iya. Kalau nggak salah sekitar 115... 575 ya? Nah, dari itu sekitar 115 kursi ya? Iya. Jadi, kalau gabungan partai atau partai sendiri punya 115 kursi di DPR itu bisa mengusung ya? Kalau nggak salah dari hasil perolehan pemilu kemarin 2019 itu hanya BDIP yang melebih dari 115 kursi ya? Iya. Yang lain harus koalisi ya, Pak. Saya belum menghitung, Pak Sip, tapi saya belum menghitung apakah 20 persen ada parpol yang sampai 20 persen. Tapi kalau dia bisa, berarti dia bisa mengejukan sendiri. Iya. BDIP itu 122,5 persen. Itu berarti yang lebih ya dari 20. Ya, peluangnya hanya satu partai itu. Maka kalau mau maju mesti harus lewat partai dan partai itu harus berkoalisi kalau nggak punya keterwakilan kursi di DPR 20 persen. Oke, teman-teman. Jadi ini kita jadi paham, kita jadi gamblang sebagai masyarakat umum. Pencah presan itu ada mekanismenya ya, Mas. Tidak bisa sembarangan, tidak ujuk-ujuk. Lalu untuk pencah presan ini kalau tidak salah tidak ada calon independen juga ya, Mas, ya? Iya. Kenapa itu ya? Undang-Undang kita itu masih mengatur bahwa untuk pilpres itu hanya bisa diusung oleh parpol. Ini beda dengan pemilihan untuk pilkada. Beda dengan untuk pemilihan Bapak itu gubernur ya? Iya. Jadi pilkada ini karena dulu pernah di uji materi di makamah konstitusi. Sehingga memang itu hanya dimungkinkan adanya calon perseorangan. Kita namanya calon perseorangan di pilkada. Atau independen itu ya? Kalau pilpres, undang-undangnya tidak memberi ruang itu ya? Dan saya lupa, apakah ini pernah di GR dan ketua kelihatannya tidak diterima ya? Pernah? Beberapa kali? Terakhir ketua Nurmantio itu ya? Oh iya, iya, iya. Ditolak juga ya? Iya. Artinya memang ini masih baku. Satu, tidak sesuai undang-undang pemilu. Iya, sistem kenegaraan kita. Kenegaraan kita ya. Kalau mau itu harus merubah berarti ya? Ya, pengamandemen ya? Pengamandemen UD45. Atau juga kalau para pengamat itu yang saya dengar Mas itu, kalau ada capres independen atau perseorangan itu tidak adil gitu buat rakyat juga. Karena lo siapin gitu ya. Tiba-tiba perseorangan bisa nyapres. Terus latar belakang Anda bagaimana? Komitmen UD45 bagaimana? Itu juga tidak masuk akal ya. Kenapa tidak ada calon independen? Oke Mas, kalau untuk pasangan calon itu untuk pilpres, satu calon berarti bisa atau tidak tuh? Saya melihat di undang-undang nomor tujuh bahwa diatur, belum mengatur adanya calon tunggal. Oh. Artinya memang calon harus lebih dari satu. Iya. Minimal dua pasang ya? Iya, minimal dua pasang. Dan memang kelihatannya dari sejarah dan dari itu tidak, hampir tidak mungkin lah kalau sampai pilpres hanya satu paslon. Karena tentu ada masyarakat punya hak untuk punya pilihan yang lebih. Minimal ada pilihan ya. Kalau satu kan seperti harus milih hanya satu gitu ya. Jadi teman-teman harus paham juga nih, calon nggak bisa tunggal ya untuk pilpres nanti tahun 2024, minim harus dua. Oke Mas, kemudian apa namanya? Kalau melihat konstelasi politik saat ini Mas ya, dari kan sembilan partai yang lolos ya tahun 2019 ya. Iya, sembilan partai. Sembilan partai yang lolos di DPR RI, yang punya kursi. Banyak orang juga hari ini juga berharap besar. Pilpres 2024 itu kalau bisa calonnya jangan dua Mas. Iya. Karena kalau dua calon itu kembali kita kepada polarisasi masyarakat, keterbelahan masyarakat seperti pemilih 2019. Kita terbagi menjadi dua yang kemudian gontok-gontokan menjelang pilpres sampai hari ini nggak selesai. Ada istilah kadron, ada istilah cebong yang sampai ini masalah bertengkar terus. Itu gimana kira peluangnya ke depan tahun 2020 Mas? Berapa calon kalau melihat konstelasi yang ada ya? Iya, kalau melihat teorinya ya, teorinya sebenarnya bisa tiga atau empat. Teori, tapi kan di lapangan nanti akan ada koalisi-koalisi, ada negosiasi, sehingga kita tidak bisa mendiktir bahwa nanti kita ada dua atau tiga atau empat calon. Tentu kita nggak bisa, karena semua itu nanti dinamika. Dan ini kan masih ada menuju pencalonan pilpres itu masih mungkin satu tahun lebih ya. Dan ini tentu dinamika yang terjadi tentu masih bisa terjadi apapun yang bisa terjadi ya. Nah sehingga saya tidak berani membuat prediksi akan dua atau tiga atau empat, karena semua itu bisa terjadi. Karena ini masih, dan kalau melihat dari teori ya memungkinkan memang untuk lebih dari tiga. Mungkin kan tiga ya, empat juga ya, karena dengan perolahan kursi sembilan partai itu, kalau misalnya koalisinya itu sempurna, itu bisa empat ya. Iya bisa empat, tapi kan kita tidak bisa pakai teori itu, karena kan kehendak partai politik kan tentu juga mereka punya strategi, punya platform, ideologi, sehingga tidak bisa dipaksakan. Betul, betul. Kalau sebagai gambaran teman-teman selama ini kan, kalau melihat koalisi kekuasaan kan sudah di dalam ada PDIP, kemudian ada Gerindra ya, Mas. Kemudian ada Gelukar juga di dalamnya, ada PKB, ada PAN ya. Kemudian nyaris yang di luar, kekuasaan sekarang ini kan PKS, kemudian Demokrat ya. Ini kalau misalnya koalisinya seperti saat ini, mungkin ke depan itu ya kurang lebih seperti itu, tapi kan politik bisa berubah. Iya bisa berubah pasti. Dengan kondisi kemarin terbaru, kalau nggak salah kan, Gelukar, PAN, P3 membentuk koalisi kebangsaan atau apa itu. Ya itu, berarti itu sudah, kalau nggak salah tiga itu sudah memenuhi syarat 20% kursi DPR, Mas. Bisa maju sendiri itu kalau solid ya, kalau sampai Arya tidak berubah. Tinggal yang lain, misalnya tinggal PDIP, Gerindra ya, kemudian PKS, Nasdem itu silahkan, mau jadi satu, mau sendiri-sendiri ya, selalu memenuhi syarat bisa tiga ya. Secara teori bisa seperti itu, tetapi praktek di lapangan sekalian lagi, kehidupan politik tidak bisa ditebak seperti itu. Oke Mas, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat juga. Hari hanya pemilu kita ya, tahun 2024 itu tanggal berapa, bulan apa Mas? Sudah ditentukan atau belum sama pemerintah itu? Ya, hari H pemilu untuk 2024 sudah ditentukan. Jadi sudah disepakati KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara pemilu, serta pemerintah dan DPR sebagai stakeholder, bahwa itu akan jatuh tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024 ya? Pasti sehari valentan ya, kalau orang-orang. Pesta demokrasi kita nih, teman-teman ya. Pesta demokrasi, itu semoga bisa bahwa pemilu ini yang penuh cinta, tidak lagi dengan kekerasan. Tepat hari valentan D ya? Ya, kebetulan pas hari valentan ya. Tentu ini hitung-hitungannya bukan karena hari valentan ditepaskan, tapi memang kita ada semacam tradisi bahwa pemilu itu hari Rabu. Oh, dari dulu ya? Ya, dari dulu. Sudah diterapkan pemilu hari Rabu. Dan memang yang pas tanggalnya di situ. Jadi waktu itu kan sempat muncul opsi untuk bulan Mei. Ya, sampai ada yang Mei, ada yang Maret ya. Oke, oke. Nah, jadi menghindari karena sebelum masukin bulan puasa. Oh ya, nanti bulan puasa ya? Ya, jadi 14 Februari, saya pikir itu waktu yang pas dicari, yang timing yang pas ya. Walaupun ya, kita tahu secara kebiasaan atau teorinya bahwa itu adalah musim hujan. Tapi kan musim juga sekarang sudah mulai berubah-ubah ya. Kita tahu tidak halangan lah bahwa itu musim hujan. Tetapi yang paling timing yang pas ini memang 14 Februari. Jadi, Pesta Demokrasi kita, teman-teman, untuk tahun 2024, untuk pemilu ya, itu sudah ditentukan tanggal 14 Februari ya? Ya, sekaligus karena sudah ditentukan 14 Februari dan Undang-Undang 7 mengatakan bahwa tahapan pemilu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari tanggal pemungutan suara. Oh. Maka besok tanggal 14 Juni akan dilakukan launching tahapan pemilu. Oh, 14 Juni ini? Ya, di Jakarta. Oh, pentahapan mulai awal tuh? Ya, tahapan awal, tahapan pemilu kan 20 bulan. Persis sejatunya tanggal 14 Juni besok. Oke, oke. Pentahapannya apa aja itu, Mas, untuk pilpres? Kalau tahap, ini kan tidak hanya pilpres ya, jadi 14 Februari adalah pemilihan presiden, pemilihan DPR, anggota DPR RI, anggota DPD, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Oke. Jadi, itu tahapan yang awal, tentu nanti KPU akan memulai dengan tahapan penetapan jadwal program dan tahapan pemilu. Jadi, diatur kan 20 bulan itu apa saja, teman-teman ya. Nah, juga penyiapan terkait dengan anggaran, regulasi-regulasi kita siapkan, kan selain undang-undang kita membuat peraturan KPU. Nah, itu yang mulai disusun di situ. Nah, tahapan terdekat nanti tentu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, itu yang akan dimulai bulan Agustus. Oh, Agustus. Oh, Agustus sudah pendaftaran? Ya, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Oh, partai politik calon peserta pemilu ya, Agustus. Jadi, itu dulu setelah, nanti penetapan partai politik peserta pemilunya. Jadi, yang daftar berapa, nanti yang ditetapkan lolos berapa? Nah, setelah itu baru kita, ditinggalkan itu ada penataan darah pemilihan untuk pemilihan DPR. Itu kan basisnya DAPIL. Nah, pasca itu nanti baru pencalonan calon anggota DPR. Oh, ya. DPD juga. Bulan apa itu, Mas? Itu sekitar masih bulan, kalau pencalonan itu sekitar mungkin bulan Maret, April atau Mei. Nanti kita masih, karena tahapannya belum keluar ya. Betul, betul. Pokoknya itu, nanti itu pencalonan ya. Setelah itu, nanti juga ada pencalonan presiden. Nah, itu kira-kira? Ya, nanti kita melihat di PKPU tahapan, ini kan belum keluar ya. Belum keluar. Jadi, baru di RDP kan kemarin dan besok masih konsenjaring lagi tanggal 13-15. Jadi, untuk Pesta Demokrasi 14 Februari, pemilu kita itu ada pentahapannya ya. Pentahapannya mulai 14 Juni besok ya, bulan ini ya. Untuk launchingnya, dan itu bertahap-tahap, teman-teman. Oke, Mas, diperdekas lagi. Untuk pemilu presiden tanggal 14 Februari 2021, untuk memilih apa saja? Salah memilih presiden? Ya, jadi kita namanya sekarang pemilu serentak ya. Pemilu serentak, jadi kita menggabungkan antara pemilihan presiden, dan wakil presiden, pemilihan calon anggota DPR RI, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Oke, ya. Jadi, ada lima surat suara besok yang kita terima. Oke, oke. Di TPS ya? Ya, di TPS. Nyoblos lima kali berarti ya? Ya, dalam satu kesempatan kita nyoblos lima jenis langsung. Oke, teman-teman. Tahun 2024 itu ada dua gawi besar Pesta Demokrasi kita. Yang pertama, pemilu tanggal 14 Februari yang sudah kita bahas tadi. jadwalnya dan mekanismenya. Kemudian ada Pilkada Serentak ya, Mas? Itu kapan, Mas? Nah, Pilkada Serentak, jadi pemilihan gubernur dan bupati wali kota, serentak se-Indonesia, itu juga diadakan di tahun 2024. Tepatnya tanggal 27 November 2024. Jadi, tahun itu kita punya udah gawi besar. Oke. Jadi, ada dua itu ya? Iya. Di tahun yang sama ya? Tahun yang sama. Duluan Pilpres? Ya, Pilpres Pilek. Terus baru? Baru Pilpemilian. Jadi, kita istilahnya ada dua ya. Pemilu, itu artinya pemilu presiden DPR, DPD, DPRD Provinsi DPR Kota. Oke. Lalu, istilahnya untuk Pilkada, kita istilahnya pemilihan. Oh. Pemilihan, jadi pemilihan gubernur, berarti gubernur Jawa Tengah, dan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah juga. Dan di Indonesia juga sama, jadi 34 gubernur dan 514 bupati wali kota. Itu yang disebut serentak ya? Iya, pemilihan serentak. Oke, oke. Pada hari yang sama, serentak itu. Serentak. Seluruh Indonesia. Itu tanggalnya tadi, tanggal berapa? 27 November. November. Jadi, Pilpres dulu 14 Februari, lalu Novembernya itu. November, 23 November, pemilihan. Pemilihan atau pilkada serentak ya, orang bilang ya. Kalau pilkada serentak kan untuk memilih kepala daerah ya? Ya. Jelas ya. Mas, banyak orang juga melihat di tahun yang sama, tahun 2000, punya dua gawe besar tuh ya. Secara teknis mungkin untuk penyelenggara sendiri, kayak AKP, Upanwas, dan lain-lain itu pekerjaan yang sangat super padat. Lalu untuk masyarakat sendiri itu habis Pilpres, kemudian belum selesai ditambah. Pilkada. Pilkada itu kayaknya ada problem sosial yang bisa jadi lebih berat ke depan ya, mas ya? Ya, makanya ini tantangan bagi KPU dan juga bagi partai politik sebenarnya untuk melakukan konsolidasi kerja sebenarnya. Seperti di KPU, tentu nanti tahapan itu kan beririsan pasti ya. Jadi kita melaksanakan pemilu yang belum selesai tahapannya, sudah harus melaksanakan tahapan pemilihan tadi, yang pilkada. Tentu ini butuh manajemen kerja yang baik, penataan alur, dan penataan beban kerja. Demikian juga bagi masyarakat ya. Jadi semoga bahwa pemilu nanti tidak menimbulkan residu konflik, sehingga pada ketika pilkada, orang sudah dengan fresh, dengan hal yang baru, sudah melupakan rivalitas dalam pemilu. Karena tentu rivalitas dalam pemilu itu tentu tinggi ya, apalagi pilpres, rivalitas nanti dalam, terutama pilpres dan di bawah itu di badai kabupaten kota. Biasanya rivalitasnya di situ. Betul, betul. Nah, lalu yang berikutnya untuk pilkada. Pilkada itu juga tentu rivalitas akan tinggi, karena serentak. Jadi masyarakat punya dua pilihan, pilgupnya dan pilgup-pilwakotnya. Nah, itu bersama. Semoga nanti teman-teman partai politik juga tentu sangat menelahkan, dan mereka mengatur, dan saya berharap tidak ada residu-residulah dari pemilu itu. Betul, betul. Sehingga masyarakat tetap bisa kondusif. Dan ini mengeujian juga bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi kita ya. Kita sudah dewasa atau belum. Betul, betul. Teman-teman itu penjelasan yang cukup penting buat kita semua ya, gawe besar politik kita ke depan. Mas mungkin tentang DPD. DPD mekanismenya seperti apa untuk pencalonan ya? Ya, kalau DPD ini berbeda dengan pencalonan DPR dan DPRD ya. Kalau DPD itu kan syaratnya adalah menyerahkan data dukung. Nah, data dukung ini, satu orang bakal calon harus menyerahkan data dukung kepada KPU, provinsi. Karena kalau DPD itu kan daftarnya di KPU provinsi. Oh, datanya di KPU provinsi ya. Nanti data dukung itu sebelum pendaftaran, itu harus diserahkan dulu. Oke, oke. Nanti kita verifikasi ke lapangan. Jadi, verifikasi administrasi dan ke lapangan. Luar biasa pekerjaan KPU juga ya. Jadi, DPD nanti memang ini melelahkan untuk teman-teman di bawah, nanti ada verifikasi karena itu bukan sampling, tetapi semua. Semua satu per satu ya? Ya, satu provinsi di satu orang menyerahkan Berapa? Misalnya 5 ribu ya. 5 ribu ya, kita semuanya harus kita verifikasi ke lapangan. Itu yang tentu kan terbagi di, kita waktu itu sudah punya PPK, PPS, sehingga terbantulah kita. Oke, oke. Untuk cek di lapangan juga ya? Demikian juga pendaftaran partai politik, nanti juga kan ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Hanya jika partai politik nanti verifikasi faktualnya kan sampling, 10% dari jumlah pendukung yang dia berikan. Oh, gitu. Nah, kalau partai politik kan syarat dukungannya adalah setiap kabupaten kota, itu seribu atau seper seribu pilihan alternatif bagi mereka. Kalau misalnya kota Semarang, penduduknya di atas 1 juta, mereka tentu akan mengambil seribu kan. Oke. Tetapi bagi kabupaten kota yang penduduknya di atas 1 juta, mereka akan memilih seper seribu. Lebih kecil ya. Ya, dan itu kita ambil samplingnya 10%, kita verifikasi ke lapangan. Oke. Harus kita temui orangnya, apakah betul bapak, ibu, saudara ini, identasinya betul, apakah betul Anda anggota partai ini, itu yang harus kita mendapatkan pernyataan itu. Oke, jadi untuk pendaftaran partai politik ya, beserta partai politik, pemindu, itu nanti semuanya partai lama mumpun baru, daftar lagi dari nol gitu? Ya, kalau yang mendaftar semua, Pak Cip mendaftar. Oke. Jadi, lalu dilakukan verifikasi administrasi semua. Semua juga. Nah, tetapi ketika masuk ke verifikasi faktual, kita mengkategorikan tiga jenis partai politik. Yaitu partai politik peserta pemiliu 2019 yang sudah memperoleh kursi di Senayan. Oke. Partai politik peserta pemiliu 2019 yang belum memperoleh kursi di Senayan. Dan partai politik baru. Baru? Oh, ada tiga itu ya? Khusus partai politik 2019 yang sudah punya kursi Senayan, tidak dilakukan verifikasi faktual. Oke. Jadi, yang partai politik lama yang belum punya kursi, sama partai politik baru kita faktual. Faktual ya. Iya. Kalau syaratnya sebagai partai baru apa, Mas, untuk ikut sebagai peserta pemilu, Mas? Iya, kalau partai baru bisa mendaftar ke KPU, kalau sudah terdaftar di Kemenkumham. Oh. Jadi, partai-partai kan mendaftar di Kemenkumham sekarang semuanya sudah ya. Oke. Nah, setelah itu nanti baru bisa untuk mendaftar KPU. Nah, syaratnya punya kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia, 100 persen. Oh. Iya. Lalu, di masing-masing provinsi, maksimal di 75 persen kabupaten-kotanya. Oh. Dan di kabupaten-kota minimal 50 persen di jumlah kecamatan. Nah, dalam pengurusan itu. Untuk partai baru ya? Iya, partai baru. Lalu tadi, menyerahkan. Itu juga kepengurusan dengan keterwakilan 30 persen perempuan, ada kantornya. Nanti kita berifikasi. Kantor kan bisa milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai. Itu tidak masalah. Oh, iya, tidak masalah. Tapi yang tadi keanggotaan, kita berifikasi. Oke, oke. Tidak gampang juga aja bikin partai politik ya? Iya. Karena biasanya dari yang mendaftar, tidak semuanya juga lolos sebagai peserta pemilu. Jadi, dia lolos di Kemenkumham, belum jatuh lolos sebagai peserta pemilu. Belum lagi pencalakan juga ada syaratnya ya? Iya. Keterwakilan perempuan. Itu wajib. Wajib, ya. Kalau dalam satu dapil gagal, keterwakilan 30 persen perempuan, sistem zipper, satu dapil dihapus. TMS. Jadi, yang tidak mau jatuh dapil itu. Oke, oke. Itu ketat sekali. Ketat sekali. Oke, Mas Fauloh, luar biasa ini penjelasannya menjadi kita agak gamblam masyarakat tentang politik pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR atau wakil rakyat ya. Oke, Mas, mungkin closing statement terakhir buat masyarakat kita, Mas. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi, tahapan pemilu sudah akan di depan mata. Jadi, hari selasa besok, KPWRI sudah melakukan launching tahapan pemilu 2024. 20 bulan genap persis, kita akan melakukan tahapan. Maka, saya mengharapkan masyarakat, terutama di Jawa Tengah, untuk proaktif sebagai masyarakat yang baik. Kita sukseskan pemilu. Oke. Dalam posisi kita masing-masing ya. Oke. baik posisi kita nanti akan menjadi peserta pemilu atau menjadi penyelenggara pemilu, karena nanti juga terbuka kesempatan. Nanti kita juga akan merekrut PPK, PPS, dan pada saatnya nanti KPPS. Sehingga banyak kesempatan. Kalau mau mendukung kami menjadi peserta, apa, jadi peserta pemilu, jadi penyelenggara, atau kalau tidak menjadi pemilih yang baik. Jadilah pemilih yang cerdas, tidak pemilih yang apatis, maka nanti pada tanggal 14 Februari hadir ke TPS dengan pilihan yang sudah dipilah-pilah secara bijaksana. Lihat rekam jejaknya, ikuti calon yang Anda dukung, dan pilihlah dengan kepala dingin. Hindarkan money politik. Itu paling penting. Paling penting ya. Karena itu nasib bangsa ke depan ya. Ya, lima tahun dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Oke, Mas Paulus. Terima kasih sekali waktunya ngobrol-ngobrol kita dengan Jateng Positivi, Mas. Terima kasih. Apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi dan wacana positif buat masyarakat. Khususnya kita memasuki tahun politik tahun 2024. Kelak untuk PELPRES dan PELKADA Serentak atau pemilihan kepala daerah Serentak. Ingin ngobrol panjang dengan Mas Paulus, Kepala KPU Jawa Tengah, tapi waktu juga yang mutasi kita, Mas. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita burukkan berhormat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton